Pembelian David Ben-Gurion Jadi dari sini kita kanya luar di kota Tel-Abbib Dan Yopi itu kota Tel-Abbib Bapak ibu kota kedua terbesar di Israel Nah kita perlu tahu bahwa ibu kota Israel Apa namanya? Yerusalem Yerusalem, benar Yerusalem Ibu kota Israel itu Yerusalem Bukan Tel-Abbib Tapi Tel-Abbib itu kota Aru Ya kota baru Kota yang umurnya tidak lebih dari 90 tahun Yang pidilkan oleh orang Yahudi Berarti kota Al-Qidah Kota perjanjian lama Yang berada di pinggir bantai laut Dengan laut mediterranean Itu bukan Tel-Abbib Tapi kota Yopi Ya Yopi itu kota Al-Qidah perjanjian lama Khususnya pada zaman Raja Salomo Waktu itu ada pelabuhan besar Untuk menuju ke Afrika Dan bukan soli bukan di Afrika Tapi ke Eropa kemaran Jadi Ibu kota Israel Itu kota Yerusalem Yerusalem itu kota terbesar di Israel Kota yang paling penting Kota Mabibu Kota Yerusalem Itu kota Polia Kota Damai Dan kota suji Kota dar suji Di dunia Di atas bumi Ya bagi kita Khususnya orang Kristi Jadi Itulah tentang Yang Bungu ibu kota Israel Kota yang kuat terbesar Itu kota Tel Aviv Kota yang titik terbesar Itu kota Haifa Ya Yang kita Dari Setelah Kaisaria Meritima Menuju ke Haifa Jadi Kota Tel Aviv Sekarang Itu kota baru Kota Rekreasi Kota bisnis Kota ekonomik Kota dimana Sebagian besar Dari orang yang tinggal Di kota Tel Aviv Itu kota sekuler Sekuler Itu orang-orang Yang tinggal disana Mereka sekuler Yang itu Sebagian besar Dari mereka Etheist Yang paling penting Bagi mereka Itu Bisnis ekonomik Dan segala Tetapi Kota Alkitab Itu kota Yorbe Yang sekarang Kota Yorbe Dan Tel Aviv Itu sama Ya Antara satu Ya Bapak ibu Menuh sebaltian Di bawah satu Menuh sebaltian